Sesuaikan dengan peraturan negara kita, kita kan harus memiliki KTP itu di usia 17 tahun. Tapi di sini 16 tahun sudah bisa bekerja di atas kapal. Halo, what's up bro? Halo, welcome back to my channel. Sekali-sekali pembukaannya yang ceria dulu lah ya, jangan ceria-serius. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Mendengar kata-kata instan, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian? Sesuatu hal yang mudah, kemudian gampang, sesuatu hal yang cepat. Ya, seperti indomie, kemudian seperti kopi, tapi tenang, saya nggak akan membahas makanan atau minuman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang pelaut yang instan. Pada kesempatan kali ini, saya menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Salah satunya yang saya catat itu adalah begini. Pak, saya sudah lulusan S1. Tapi, saya memiliki keinginan untuk menjadi seorang pelaut. Nah, bagaimana caranya? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya saya jelaskan dulu dengan teman-teman sekalian mengenai sistem pendidikan kepelautan. Untuk teman-teman ketahui, sistem pendidikan kepelautan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem pembertukan. Yang kedua adalah dengan sistem peningkatan. Nah, untuk yang pertama ini, saya skip dulu. Nanti saya jelaskan di video yang lainnya. Yang akan saya bahas adalah dengan sistem peningkatan. Walaupun di awal saya katakan bagaimana caranya untuk menjadi seorang pelaut yang instan, bukan berarti menjadi seorang pelaut yang melanggar aturan. Atau menjadi seorang pelaut yang tidak sesuai dengan prosedur. Tapi di sini, saya akan menjelaskan karena untuk teman-teman yang memiliki umur yang sudah, ya bisa dikatakan sudah lewat untuk mengikuti jalur pembentukan, bisa memulai menjadi seorang pelaut lewat jalur peningkatan. Nah, perseratannya apa saja? Nah, begini teman-teman. Untuk menjadi seorang pelaut, kalau hanya untuk menjadi seorang pelaut saja, itu gampang. Mudah. Sangat gampang sekali. Perseratannya pun sangat mudah. Yang pertama kali adalah, dia harus memiliki sertifikat BST. Apa itu? Yaitu sertifikat dasar keselamatan. Disebut dengan basic safety training. Kalau sesuai dengan kurikulum, di sini di kurikulum PK09 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, dikatakan, diklat BST itu lama pelatihannya 70 jam. Satu jam pelatihannya 60 menit. Dan perseratannya minimal memiliki ijazah SLTP atau Madrasah Sanawiyah. Jadi kalau teman-teman mau mengambil BST, cukup berijazah SLTP atau Madrasah Sanawiyah. Perseratan lainnya adalah, usia tidak kurang dari 16 tahun. Kemudian memiliki sertifikat kesehatan dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya, yang mendapat pengakuan penetapan penunjukan dari dokter yang telah ditunjuk oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian yang keempat, memiliki surat kenal lahir atau akte kelahiran. Yang kelima, memiliki tanda pengenal yang sah. Yang keenam, ya tentunya lulus seleksi ya. Kalau kita lihat di sini, dia memiliki umur usia tidak kurang dari 16 tahun. Jadi teman-teman, ini mengacu ke peraturan internasional. Kalau bekerja di atas kapal itu, dengan usia 16 tahun saja sudah bisa bekerja di atas kapal. Nah yang jadi kendala, kalau kita misalnya sesuaikan dengan peraturan negara kita, kita kan harus memiliki KTP itu di usia 17 tahun. Tapi di sini 16 tahun sudah bisa bekerja di atas kapal dan sudah bisa mengikuti diklat BST. Nah, untuk menjadi pelaut, apakah cukup dengan diklat BST? Ya tentunya belum. Dklat BST ini baru langkah awal. Karena kenapa? Dklat BST ini adalah rumahnya nanti akan menjadi rumah bagi sertifikat-sertifikat berikutnya. Jadi pada saat kita pembuatan sertifikat BST ini, nanti akan dibuatkan 10 digit kode pelaut. Baru nanti diikuti di nomor-nomor kode selanjutnya. Ataupun diikuti dengan kode-kode yang unik yang memang sudah disesuaikan dengan kode diklat, kemudian tempat pelaksanaan diklat. Nah ini sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Nah kemudian setelah mengikuti BST ini, untuk menjadi pelaut, teman-teman harus membuat buku pelaut. Nah buku pelaut ini bisa dibuat di KSOP, KSOP atau sahabandar-sahabandar yang terdekat dengan teman-teman sekalian. Setelah memiliki BST dan buku pelaut, apakah sudah bisa bekerja di atas kapal? Ya mungkin bagi perusahaan tertentu, ada yang bisa menerima bekerja di atas kapal hanya bermodalkan BST dan buku pelaut. Tapi kalau untuk yang lebih lengkap lagi, maka teman-teman sekalian bisa menambahkan mengambil sertifikat SAT, Security Awareness Training. Kemudian bisa juga menambahkan sertifikat AFF. Nah kalau itu sudah punya, ya kalau memang teman-teman masih memiliki modal atau memiliki uang yang cukup, maka teman-teman sekalian bisa melanjutkan mengambil sertifikat namanya rating. Di sini rating ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah diklat pelaut rating Dinas Jaga Navigasi, ini untuk bagian deck, kemudian Dinas Jaga Mesin, itu untuk bagian mesin. Tapi dibagi duanya adalah, satu dia dengan jalur pembentukan, satu dengan jalur peningkatan. Kalau misalnya teman-teman sekalian belum pernah bekerja sama sekali di atas kapal, tapi memiliki dana yang cukup, maka bisa langsung mengambil rating pembentukan. Setelah mengambil BST, kemudian membuat buku pelaut, bisa ditambah juga dengan SAT, AFF, maka bisa lanjut mengambil rating pembentukan. Perseratannya apa saja? Rating pembentukan ini masa studinya 16 minggu efektif, ditambah dengan 8 minggu praktek berlayar. Jadi kalau memang teman-teman belum memiliki masa layar sama sekali, atau belum pernah bekerja di atas kapal, belum pernah bekerja di atas kapal sama sekali, maka di sini harus ada prala, atau praktek laut. Praktek lautnya itu paling sedikit adalah 16 minggu praktek berlayar. Artinya sekitar 2 bulan praktek berlayar di atas kapal. Beban diklatnya selama 640 jam. Nah, perseratan untuk rating pembentukan ini, hampir sama dengan BST tadi, yaitu usianya tidak kurang dari 16 tahun, ijazah minimalnya adalah SLTP. Kemudian ditambah lagi dengan sertifikat keterampilan khusus pelaut, yaitu BST, kemudian AFF, Advanced Firepacting, Security Awareness Training, kemudian sertifikat diklat kepedulian keamanan, atau SDSD, SAT, SDSD. Ditambah dengan sertifikat kesehatan, surat kenal lahir, KTP atau identitas lainnya, dan Lulus Seleksi. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, pengen menjadi seorang pelaut, yang umurnya sudah lewat, karena untuk menjadi seorang taruna di kampus pelayaran itu, maksimal umurnya 23 tahun. Berbeda dengan yang sekolah SMK ya, SMK atau SPM, nah itu beda lagi. Tapi untuk yang masuk ke kampus pelayaran, itu maksimal umur 23 tahun. Nah, sedangkan banyak teman-teman yang sudah umurnya lebih dari 23 tahun, cuma pengen jadi pelaut. Bagaimana caranya? Ya, lewat jalur ini. Yaitu lewat jalur rating. Bagi yang belum memiliki pengalaman sama sekali, maka dia bisa mengambil rating pembentukan. Tapi, kalau misalnya ya, kalau misalnya teman-teman sekalian sudah pernah berlayar, dengan hanya modal buku pelaut, kemudian BST, SAT, AFR, katakanlah hanya memiliki 4 sertifikat ini, teman-teman sekalian sudah berlayar, kemudian nanti bisa lanjut mengambil rating peningkatan. Nah, teman-teman, kalau untuk rating peningkatan, masa studinya hanya 3 minggu efektif, atau beban diklatnya 120 jam. Kalau yang di pembentukan tadi, dia harus berlayar untuk praktek perala, kalau yang di peningkatan ini, dia tidak memerlukan praktek berlayar, karena memang sebelumnya dia sudah memiliki masa layar. Nah, jadi ini lebih cepat ini. Ijazahnya sama, minimal SLTP, usia tidak kurang dari 16 tahun, masa layar 6 bulan, kemudian ditambah lagi dengan sertifikat lainnya, BST, AFF, SAT, SDST, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi, yang saya katakan tadi, jalur untuk menjadi seorang pelaut instan, itu bukan berarti kita melanggar aturan, bukan berarti kita melanggar prosedur. Tapi, jalur ini bisa ditempuh bagi teman-teman yang memiliki, misalnya umurnya sudah lewat, untuk menjadi seorang taruna. Baik itu taruna SMK pelayaran, ataupun taruna di akademi, ataupun di sekolah tinggi pelayaran. Bisa melalui jalur peningkatan untuk menjadi seorang pelaut. Baik, teman-teman sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, terkait dengan bagaimana caranya untuk menjadi seorang pelaut lewat jalur peningkatan. Saya sampaikan tadi, instan. Kenapa instan? karena dia tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi seorang pelaut. Semoga informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya.